jadi guys tadi tempatku duduk disitu guys aku mau beli jus jeruk guys jadi kita kita udah beli satu jadi disini jus jeruk jiger asli asli nih guys misalnya jus yang begini kan misalkan kalian dimana-mana ngeliat kayak gini caranya harganya 28 dolar iya silo man silo ya oke kita pencet ini dulu octopus kita pakai octopus guys please stop octopus call in here nah kita pencet dulu nah dia udah terbayar nah guys nah ini itu jusnya disini pembuatannya disini pencet-pencetnya itu saya kita lihat jadi nah itunya turun nah iya iya betul eh nggak ada jusnya habis ada nanti tadi itu mecah lagi satu lagi Oh itu sisa-sisa doang tadi enggak lah tuh Kak sisanya ini yang habis beli ini nah itu keluar sedikit banget belum pecah lagi nah dia baru pecah lagi terus nanti di packing sama dia ditutup itu di packing sama dia Oh nah itu winter ini enggak usah menunggu langsung renggak perlu tenaga manusia sekarang nah sudah tutup bunyi kita ambil belum belum ya udah nah kita terus kita ambil guys thank you ya terima kasih oke kita udah dalam beli ini ah oh itu kecil-kecil ini fresh mas mahali sebenarnya ada strohnya kok strohnya habis ya di sini ya habis nggak ada ini dia bisa namare-are ini nah kita coba ini sesuatu di jeruk asli nih dingin loh asli-asli fresh langsung dari jeruknya hahaha jeruknya hahaha enak kali ya enak kali enak-enak tetap manis-manis kecut Oh udah ada ditulisi Merry Christmas loh Oh iya bentar lagi udah Christmas bentar lagi mau Christmas guys jadi di sini tuh rumah kompleks guys kita mau ke tempat ke rumahnya keren ke rumahnya kak kerewits jalannya seperti ini nah mobilnya mereka itu seperti ini guys mobil-mobil orang bule mobil dokar wah itu bayinya nungguin free nah bahasa Inggris nggak iso mbak Dewi ini bisa dimakan keren ya berarti rumahnya gede nah disitu ya yang paling gede itu di pojokan sana ada lebih gede lagi ini banyak ini kayak rumah pilah guys disini ya jadi tempatnya itu saya haju atau itu turun ke bawah satu kerana di pinggir pantai yang kelihatan tadi ini Oh kan orang jalan itu nggak usah mas keren dah tetap rumah hantu guys jadi udah 20 tahun enggak ada penghuninya emang yuk iya kan kan orang kan orang nyewa rumah kayak gini kan mereka bertanya oh riwayat rumah ini ini kan ada riwayat ada ini katanya diberdengar dari masjidanku sih pernah rumah bersama tempat miliknya ya sampai langsung ke laut sana ya gila ini rumah yang paling besar di sini tuh lihat nah ada rumah bawah tanah keren nih nih ini orangnya pembantunya berapa orang ini aku enggak melihat enggak ada pembantunya tapi kayaknya nggak ada orangnya kok kotor ya ada sih ada orangnya tapi kok kotornya seperti itu ada orangnya hai hai hai